Ya berikutnya dari Jawa Barat, satu keluarga menjadi korban begal saat berada di Lampu Merah Jalan Veteran Sukabumi. Sedangkan pelaku yang sempat dihakimi masa, kini masih jalani pemeriksaan di Polres Sukabumi Kota. Di lokasi inilah pelaku secara membabi buta melakukan penganiayaan terhadap satu keluarga menggunakan sepeda motor. Peristiwa berawal dari saat keluarga Bramantia bersama anak dan istrinya berhenti menunggu Lampu Merah di Jalan Veteran, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Tiba-tiba datang pemuda yang langsung menyerang dan menganiaya anak korban yang masih berusia 6 tahun. Warga yang melihat peristiwa itu sontak langsung menghakimi pelaku dan membawanya ke Polres Sukabumi Kota. Sampai saat ini pelaku masih belum bisa dimintai keterangan oleh penyidik karena berpura-pura gila. Petugas akan melakukan tes kejiwaan kepada pelaku agar dapat diketahui benar atau tidaknya pelaku mengalami gangguan jiwa. Nyekek saya, ngedorong saya, terus mukul anak saya. Sebelumnya kenal sama orangnya? Sama sekali enggak kenal saya. Kalau itu langsung gimana setelah kejadian? Setelah kejadian, saya langsung fisung, udah gitu langsung ke kantor polisi. Pelakunya langsung ditangkep di kantor polisi.